Ini pertama kali saya ikut olah nafas. Jadi banyak beban di hati, kecewa di hati, ketika nangis, tidak bisa concern pada ritme nafas. Oke, saya jawab dulu ya mengenai nafas dan kesehatan. Karena kalau yang kelas berbayar, ya tadi malam ikut. Yang ini kan gratis, ya diajari juga. Mau gratis, mau bayar, semuanya diajarkan. Nafas itu dipengaruhi oleh apa sih? Nafas itu dipengaruhi oleh perasaan. Anda takut, dikejar anjing, nafasnya tersengal-senal. Lari, ya kalau lari, pasti denyu santunya naik. Nanti tidur, denyu santunya turun. Tapi kalau kita bicara nafas. Sekarang nggak usah dikejar anjing dah. Duduk tenang, tapi dengar mertua mau datang. Nah, nafasnya udah berubah. Dep kolektor mau datang, nafasnya udah berubah. Jadi nafas itu dipengaruhi oleh perasaan. Anda tutup mata, bayangkan di bawah pohon, di pinggir danau. Angin berhembus, bawah embun, sepoi-sepoi. Kalau udah sering body scan, Anda begitu. Langsung tangannya bisa kayak berdiri bulunya gitu ya. Sering gitu, kayak ngerasain uap air. Karena Anda udah sering meditasi. Tutup mata, bayangin, terasakan denyu jantung. Langsung ceduk, ceduk. Terasa. Anda udah sering body scanning, Anda peka. Jadi begitu membayangkan, itu fokus pada yang digayangkan. Makanya orang yang olah nafas itu mudah fokus. Ketika orang mudah fokus, sekolah juga pinter. PFC-nya nggak mengerut, nggak ada kepikunan. Alzheimer juga akan sembuh. Ada simak pelajaran-pelajaran Kabat Sin menunjukkan bagaimana orang sebelum olah nafas, didata semuanya, di MRI, di EEG, dicatat otaknya. Lalu olah nafas, 2-3 minggu saja di cek, udah berbeda. Sedang olah nafas, dilihat otaknya bagian mana. Amidala, hipokampus, prefrontal cortex. Waduh, itu olah nafas yang menurut saya yang jelasinya itu nggak bicara soal energi, kehidupan, cahaya, kehidupan, atau apalagi. Dia bicaranya itu otak, metabolisme. Otak mana yang dipengaruhi. Nanti Mas Gungung juga begitu. Maka Mas Gungung itu keren banget, menurut saya. Dia ada 20-an tahun di olah nafas. Tapi saya kenapa tertarik dengan John Kabat Sin itu? Karena penekanan pada hati dan rasa itu. Sehingga ketika concern dengan audio dari saya atau renungan, nanti kalau anak simak modul inner healing, itu hampir satu jam. Saya kasih renungan, habis itu ajak doa. Nafasnya terserah. Kalau Anda nggak usah olah, nafasnya sembuh. Karena lebih batinnya. Kenapa batinnya? Oke, tapi saya sambungkan nafas dan batin sekarang. Jadi ketika orang itu, jadi berhubungannya itu gini, nafas, batin, denyu jantung. Atau ritme, kalau bicara ritme. Ketika kita pikirannya takut, hatinya khawatir, tapi bukan hanya dikejar anjing kan? Dengan kembali kepada gambar ini. Deadline, kena tugas. Apa yang terjadi kalau kita dikejar anjing, lalu masuk pager, rasanya aman. Karena pagernya tertutup. Kita nafasnya beda. Lega. Kita lega. Kita nyebrang jalan, jembatan, kita tahan nafas. Sampai di ujung gimana? Lega. Anda punya tugas. Nafasnya jedok, 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 jedok. Lebih banyak nafasnya itu, nafas pada fight mode. Nafas di mana tariknya lebih panjang, duangnya pendek, tubuh kita fight mode, karena kita butuh energi, maka gula dilepas, gula darah naik, kita bisa kondensasi, mata terbuka. Ini kita butuhkan juga tubuh ini untuk fight mode, supaya nggak ngantuan. Kita jadi energinya penuh. Tapi kalau malam tidur, ya harusnya tubuh kita dalam rest mode. Jangan kita tidur, tubuhnya fight. Kenapa tubuhnya fight? Karena pikirannya berantem. Pikirannya kacau. Nah, sebenarnya yang lebih mempengaruhi organ tubuh itu, nafasnya atau sistemnya. Nah, gini. Bernafas teknik tertentu, ternyata membuat kita pada rest mode. Atau parasimpatetik. Teknik nafas tertentu, kita akan masuk dalam fight mode. Itu adalah hebatnya olah nafas. Olah nafas akan mempengaruhi tubuh kita ini, imbang nggak antara fight mode, atau flak, atau rest. Kita kebanyakan kurang rest. Sehingga terjadi kerusakan otak dan disfungsi autonomic nervous system. Nah, ketika nafasnya diatur, ternyata kita bisa menyeimbangkan kapan fight, kapan rest. Kalau kita rest, maka tubuh kita istirahat, regentasi sel terjadi. Nah, kembali kepada gambar pertama. Sebenarnya, denyu jantung bisa diatur juga lewat hati. Karena nafas, nanti yang ikut kem akan dibuktikan. Bagaimana nafas mempengaruhi denyu jantung, ritme jantungnya dengan tekniknya tarik berapa, buang berapa. Dan ritme jantung ini, ritme begini, pengaruhi pankreas. Ritme ini, pengaruhi ini. Tapi, selain ritme nafas, kan perasaan. Anda bayangin, pergi jalan-jalan, bayangin aja udah senang. Waktu senang, denyu jantungnya berubah. Denyu jantungnya berubah. Anda bayangin, mertua datang, mengusir saya rumah ini, karena rumah ini dipilihkan mertua. Makanya saya nggak mau dibeliin rumah mertua. Pintu gerbang, intervensi. Lebih baik saya tinggal di bikin kuburan, dan saya betul-betul tinggal di sini kuburan tiga tahun setelah menikah. Kontrak rumah, enam kali enam meter persegi. Saya masuk Jakarta, nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Saya orang miskin, kecil jualan es lilin. Saya masuk Jakarta, nggak bawa apa-apa. Tinggal di rumah bedeng. Menikah, tinggal di rumah bedeng, tetangga saya tukang sapu, tetangga saya rumah taksu. Kalau sekarang saya bisa tinggal di komplek, yang satu meter itu dua belas juta, dan saya punya halaman seribu lima ratus meter, tanahnya saja ini hampir dua puluh miliar. Saya hidup dari bawah, merangka dari bawah. Nah, balik lagi. Kalau saya membayangkan, aduh kerja dari bawah, nabung, banggrut kemarin rugi, dua ratus empat miliar. Perasaan saya gimana? Ya, kalau saya nggak bisa kendalikan perasaan, sedih, nyesel, kenapa banggrut, mati saya. Mati saya. Gula saya pasti naik. Maka saya kendalikan perasaan saya. Nggak kuat, butuh kekuatan lebih dari tinggi, kekuatan dari Tuhan. Itulah kenapa ada mulut-mulut seperti ini. Sehingga, sebenarnya ujung-ujungnya, kalau John Kapatit bilang, ini perjalanan spiritual. Ketika spiritual kita kuat, kecerdasan spiritual kita kuat, apapun yang terjadi, kita kayak menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Tenang, hati tenang, tapi hati nggak bisa bohong ya. Hati nggak bisa bohong. Kita bilang tenang, tapi nggak tenang, dunia jantung berubah. Nah, itulah kenapa kalau udah, akhirnya kita lakukan. Saya akhirnya ngambil semua aspek. Ritmanya diajarkan, hatinya diajarkan, sampai nanti Anda bisa. Akhirnya, hati, rasa, nafas, ini menjadi bagian dari sebuah gaya hidup. Maka sembuhnya permanen. Nah, kalau baru awal, jangan takut. Makanya nggak perlu. Kalau saya ikut Pak Jerod yang olah nafas ini, nangis, yang ini ketawa, yang ini hanyut banget. Saya nggak bisa concern pada ritmanya. Nggak masalah. Makanya kalau misalnya nanti kan, pakinya bimfob. Itu kan nggak ada olah rasanya. Tare, buang, tare, buang, tahan. Tapi waktu itu pun saya selipkan. Kalau Anda ikut olah nafas saya, Mas Gunggung, yang kayak ribof, kan tare, buang, tare, buang, tahan. 90 detik. Itu tujuh kali, langsung 90 detik. Kalau Anda ikut olah nafas saya, apa awalnya? Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Anda dengar berulang-ulang, itu sudah kognitif terapi. Begitu tahan nafas. Terima kasih Tuhan, lewat metabolisme ini, pelajaran olah nafas ini, regenerasi sel terjadi. Jadi memang saya sengaja membuat audio instruksi olah nafas, yang ketika Anda dengar berulang-ulang saja, karena untuk masuk alam bawah sadar, itu repetisi. Kedua, pihak otoritas. Anda dikasih tahu Pak Ustadz, Anda dikasih tahu Pak Pendeta, Anda sembuh. Anda yakin sembuh? Masuk alam bawah sadar, yakin sembuh? Sembuh. Jadi bisa pihak otoritas. Bisa repetisi. Repetisi itu kalau Anda olah nafas terus, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Itu kan abah-abahnya Mas Gunggung. Kalau abah-abah saya di mana? Yang sudah seringkut saya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Baru satu menit kemudian, saya sudah ganti. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Berarti pas nafas dari Tuhan, itu tariknya. Buangnya, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Tarik obat, buang racun. Tarik obat, buang racun. Anda dengar, berulang-ulang, berulang-ulang, masuk alam Bapak sadar, Anda yakin sembuh, Anda sembuh. Itu yang namanya kognitif terapi. Jadi, bisa dari ritme nafasnya sendiri, bisa dari pikirannya. Jadi, akhirnya Anda menjadi, istilahnya itu, holistik. makannya sehat, tidurnya pulis, nafasnya oke, hatinya oke, pikirannya oke. Masak sih, nggak sembuh. Cuma olah nafas saja sembuh. Saya nggak olah nafas, olah hati saja sembuh. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya, mestinya loh ya, Anda sembuh lebih cepat.